di Kabupaten Bandung Barat ya ini asri banget ini sejuk tanaman apa itu asrama polisi remove batalion B usut flori lembang Bandung lurus Ciberem Cilumber kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati saya bagaimana kabarnya mudah-mudahan nanti bisa cepatnya melaksanakan kepada haji di vlog kali ini saya bareng Pak Ustaz di mana tahan? sehatan? alhamdulillah 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 masya Allah lu lihat guys pemandangannya ya masya Allah dan kita juga ditemani sama Tehada halo dan bareng istrinya Pak Ustaz juga ya di belakang dan kita lihat pemandangannya masya Allah tabarakatullah bagaimana kabarnya mudah-mudahan bagus nggak? wih bagus banget tadi ini bikin rindu para TKI yang ada di luar negeri tadi khususnya yang ada di Arab Saudi ya karena di Arab itu gersang panas burun bebatuan gunungnya nah kalau disini kan masya Allah lihat di sebelah kanan ini kebonteknya saja dan berkabut guys udaranya mantap sejuk banget kelihatan gunungnya nih masya Allah keren banget ini kalau orang Arab bilangnya ini tuh surganya dunia guys kalau bahasa Arabnya apa tan? bahasa Arabnya jana tul art ataupun jana tul dunya katanya orang Arab itu bilang ya makanya orang Arab seneng banget kalau liburan ke Indonesia iya kadang 6 bulan karena memang juacanya itu sejuk banget guys ya oh ya masya Allah di sebelah kanan kita di sebelah kiri kita wuh makanya ini gak bakalan ditemukan di kota Mekah susah banget kalau dari kota Mekah pengen ke tempat hijau seperti ini jaraknya jauh banget mungkin sampai 67 kg ke arah mana tuh? iya ke arah Madinah ada tuh Ospan itu jauh iya dulu pernah sama Kang Alman disana ada oasis yang ada pohon pisang terus nangka juga pokoknya segala buah-buhan ada disana cuma jauh jaraknya mungkin sampai 5 jaman lah 5 jaman iya kemarin berangkat sama sama Kang Alman pagi sampai-sampai jam 1 jam 1 siang iya sampai lokasi sampai lokasi itu tapi udaranya gak begitu sejuk kalau disini kan wuh mantep mantep ya udah ada ya udaranya bisa teman-teman lihat ya ini ngomong-ngomong kenapa ini tadni mobil pecah itu kena kerikil apa ada yang lempar ini kena batu oh kena batu iya untung gak pecah sih cuma tertak batu kecil berarti iya kalau pecah saya harus diganti ya harus merobol kocek yang banyak iya ini ada mobil aqua juga ini kenapa mobil aqua itu iya mobil aqua awasan ini kok perasaan makin kanan nih bawa mobil ini ini masih jalur kita ini oh ini yang turun cuma satu jalur oh cuma satu jalur yang ini yang ke atas dua jalur oh pantesan makin kanan ini jalannya ternyata panik panik nah kak ngabur itu di depan gunung tangkuban perahu yang mana tad ini yang tiba setelah tiga belokan kanan kiri lagi kanan oke guys kita lihat belum pernah ini ke tangkuban perahu belum pernah walaupun dekat selesai berarti kalau dari Puakarta lewat mana tad ya jalan cagak apa iya jalan wanayasa wanayasa oh iya insya Allah nanti coba main ke tangkuban perahu lihat ini tanjakannya oh ngeri-ngeri senap ini tad itu di sebelah kanan itu huma itu ya mana ini itu ada yang ngarit itu iya ada yang ngarit jangan terlalu kanan tad wih jalanan jalanan ada adura tadura adura alfaham mantap jagung bakar guys jalanannya asli oh yang disini yang ke arah mana berarti ke kanan nanti ada bacaannya TWA tangkuban perahu itu yang ada kawahnya tad iya betul kawah domas itu kalau di kawah domas anggapur nyembungin telur iya matang gitu matang nah itu lihat itu oh ke sini iya ke kanan oh sana sana tangkuban perahu itu mungkin 50 ribu tiketnya mungkin tiket masuknya aja nanti disana ada lagi gak ya disana juga sih kita tinggal menikmati kecuali kalau mau ke kawah ya kayaknya ada lagi deh udah lagi nah dari gerbang itu tad ke tangkuban perahu nya berapa kilo itu udah jauh apa masih dekat udah dekat udah dekat udah dekat oke jalannya nanjak terus ya oh jalannya nanjak nah ini hutan pinus oh ini hutan pinus namanya kalau tadi kan kebun teh ini hutan pinus gimana nih tuh ini ada macan nih nah iya ada macan juga tuh air macan udah dingin lagi disini uh hutan pinus di bawah ada tempat camping oh di bawah rawan bercelakaan katanya hati-hati tadi nanjak sekarang kita mudun ya tadi kita udah masuk bandung ya oh ini udah masuk bandung ini masuk daerah lembang namanya namanya lembang barat barat berarti tadi itu masih kawasan subang ya kebun teh masih subang sekarang kita udah masuk di bandung guys bandung barat ternyata banyak yang jualan tadi bawah-bawah pinus ya oh iya sampe-sampe sampe keren-keren itu tempat camping tuh oh kesana nanti tinggal nyewa aja ya iya tinggal nyewa pulah sana guys wah rasa memang pemandangannya indah banget ini ini pemandangan yang indah juga guys iya ini serami ini buat sapi biasanya buat kerbau nah disini itu terkenal dengan sapi perah Tandor oh susu sapi perah disini iya memang itu gak kenal sekali sapi perah pohonnya besar-besar Tand ini pohon pinus diambil kayunya apa-apa Tandia banyak sih dimanfaatnya kalau ternyata banyak restor disini seger seger banget asli sejuk banget apalagi ke daerah Bandungnya mungkin Tand makin dingin ya apa agak panas ada ke sananya itu apa Tand yang ke Kawah Putih itu Ciwidei Ciwidei ya Ciwidei lebih dingin lagi ini udah mulai banyak rumah penduduk guys berarti ini udah deket kepada larang mungkin oh masih jauh oh masih jauh ini misalnya kalau dari Pulau Akarta pengen kesini deketan ke arah mana Tand mungkin ke Wanayasa ke Wanayasa berarti deketnya ya terus jalan jagak jalok kanan ke kanan soalnya belum pernah saya belum pernah sama sekali ke tangkupan baru tahu namanya aja beneran aja iya nanti lah next insyaallah wassalah amasta kita udah mulai terlihat perkotaan kesana mantep ini dari tadi mudun terus jadi kita mobil wisatanya mobil wisatanya nah buat teman-teman warga Bandung Barat silahkan di share di subscribe guys seperti ini suasana di Kabupaten Bandung Barat ini asri banget ini sejuk tanaman apa itu asrama polisi Rimob batalion B musat pori lembang Bandung lurus Ciberem Cilumber ke kanan setelah oke guys mungkin untuk video kali ini cukup sekian terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video-video saya saya buat teman-teman semuanya yang menonton video ini mudah-mudahan Allah bidang nalisi Allah bidang segalanya nanti bisa cepatnya melaksanakan ibadah haji dan umroh jangan lupa mampir di channelnya oke dan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys